Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah Kita masih diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar oleh Allah SWT Sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah Berikan kepada kita Maka jangan sampai kita lupa untuk senantiasa Bersyukur kepada Allah SWT Atas nikmat yang Allah berikan Kepada kita ini Oke kali ini kita akan mereksen sebuah video 27 rahasia kehebatan tentara dan komando Malaysia Yang anda harus tau Oke langsung saja guys kita play videonya Saya sudah penasaran apa saja sih 20 rahasia ini Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Hero Malaya 27 rahasia kehebatan tentara dan komando Malaysia Weh kapal selam ya Walaupun ramai masyarakat ketengahkan perkara ini Tapi saya ingin tampilkan sekali lagi Percaya atau tidak Terpulang pada masyarakat semua Betul Sila renung dan fikir terlebih dahulu sebelum berbicara Kepada mereka yang beranggapan pasukan keselamatan negara kita Hanya makan dan tidur Oke Komando Malaysia sentiasa diberi tugas sebagai QSR Bagi tentera NATO dalam perang Bosnia Suatu ketika pernah dicatatkan dalam sidang akhbar di Amerika Syarikat Informasi ini dapat dikaji dan dikongsi bersama Hal ini dan diperakui oleh tentera-tentera asing Dan menggelarkan pasukan yang datang untuk garisan mati ATM diperakui pakar perang hutan oleh seluruh dunia Dan merupakan satu-satunya pasukan yang berjaya mengalahkan komunis Australia, Amerika Syarikat dan beberapa negara lain juga berguru dengan tentera Malaysia Yang terkenal dengan taktikal perang gerila dan selebihnya Russia Hmm Bet-69 dijulang sebagai komando terbaik dunia Sehinggakan pasukan ini didokumentarikan oleh Asia Channel Bet-69 adalah salah satu dari pasukan khas bagi PDRM Hmm Perisik Malaysia sama ada PDRM atau ATM merupakan perisikan antara yang terbaik di dunia Wow Pada 1988 Seorang merisik KGB ditangkap Iaitu Siddiq Gauss kerana merisik Malaysia Hal ini dibuktikan dengan kepantasan Malaysia Membasmi Al-Ma'unah KMM, Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah Dan pengganas-pengganas lain tanpa mengambil masa yang lama Okay ATM dianggap pakar dalam mengubah suai dan pakar integrasi oleh negara luar dalam hal teknologi Sebagai contoh MIG-296 Okay Wow Wow Hmm 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 ATM juga mengubah suai Skopian menjadi lebih senyap dan paling efisien dalam seluruh kapal selam milik angkatan tentera seluruh dunia. Bahkan, dia tekan kapal kontena sumbangan MISC kepada ATM diubah suai menjadi kapal serba guna dan pernah berkhidmat dalam Ops Fajar mengawal perairan Aden. Sebelum pasukan milik marinir berjaya tawan Singapura, pada 1980-an, pasukan Komando Udara Malaysia Handau telah menerobos pangkalan peluru berpandu udara milik tentera Singapura yang terletak di Bukit Batuk. Paling diingati, pada kes di Bukit Batuk, Komando Malaysia menampal stem Malaysia pada setiap peluru berpandu dan meja pegawai tinggi ditukar bendera Singapura dengan bendera Malaysia. Pada tujuannya, membalas dendam kerana jet Singapura sering menceroboh ruang udara Johor. Mereka melakukan tugas tersebut hanya satu hari tanpa dapat kesan. Jaki tangan komplek pertahanan Singapura yang terlibat telah dipecat kerana insiden itu. Pada lewat 1980-an, sekumpulan tentera Singapura ditangkap oleh tentera simpanan Malaysia kerana cuba memasang radar di sebuah bukit yang terletak di Johor. Tindakan ini dibalas Malaysia apabila di limbungan kering dan basah Singapura kerap berlaku letupan sabotaj yang menjejas pelancaran ekonomi negara itu. Indonesia risau apabila rela ditubuhkan dan diperbesarkan. Ini kerana mereka tahu adanya pasukan bantuan khas dalam rela. Ini mengingatkan pada bantahan Singapura sewaktu penubuhan pasukan terjumpayung Brigade Parah. Bagi pasukan pirisik dan anggota elit ATM dan PDRM, apabila bersara, dikendaki melaporkan diri di balai polis bagi waktu dan masa yang ditetapkan. Mereka juga sukar untuk memohon pasport atau visa ke luar negara. Kerjanya atau tidak bahwa panggilan cikgu digunakan oleh anggota polis merujuk pada anggota ATM. Indonesia pernah mengutuk angkatan tentera Malaysia kerana sewaktu latihan, anggota tentera Malaysia membawa ration makanan. Namun ia dibalas Malaysia apabila sewaktu gempa bumi padang, makanan yang dihulurkan Malaysia adalah ration tersebut. Pasukan elit pertama Malaysia merupakan Sarawak Ranger dan ini merupakan... Oke, Sarawak Ranger ya. Oke, kita tahu tadi. Kemarin kita sudah react ini. Pasukan juga pernah menumpaskan pengganas komunis dan semasa kontroversi Malaysia di Indonesia. Malaysia pernah menghantar pasukan tentera semasa perang Vietnam bagi membantu Amerika Syarikat menjejaki tektikal gerila Viet Chong. Malaysia merupakan satu-satunya negara di dunia yang berjaya menghancurkan ancaman komunis sedangkan kerajaan demokratik Vietnam yang dibantu oleh Amerika Syarikat tewas kepada komunis. Komando Malaysia pernah dihantar dalam satu misi khas ke Manila untuk mengambil dokumen berkaitan dengan Sabah satu ketika dahulu. Komando Malaysia pernah membantu tentera Amerika Syarikat bagi menandakan sasaran-sasaran tentera Serbia melalui laser target untuk disembahkan dengan semak bom. Ini baru tahu guys informasi ini ya. Taukah anda? Film Black Hawk Down mengisahkan pemberotakan di Somalia menyelewengkan fakta sebenar dimana sebenarnya tentera Malaysia yang menjadi wira. Tetapi oleh kerana ia film Hollywood, maka peranan Malaysia langsung tidak diiktiraf. Tentera Pakistan ada pada masa tersebut, tetapi mereka melarikan diri. Indonesia mendapat aid di Lugnan apabila anggota tenteranya lari apabila dikejar pasukan elite Israel. Setakat ini, kontijen-kontijen negara PBB yang datangnya dari negara-negara Melayu dan terkenal adalah Malbat. Itu disertakan angkatan tentera di Raja Brunei yang terbukti dalam misi Bosnia dan Mogadishu. Kapal perang Royal Malaysian Navy Kedis Langor pernah terlibat dengan pertempuran laut dengan tentera Indonesia. Dimana seorang anak kapalnya mati semasa peristiwa kontroversi. Oke guys sudah selesai videonya, so pendek banget ternyata videonya. Cuman 19 rahasianya yang diungkap oleh video ini. Nah disini kita akan baca komentar-komentar daripada netizen guys. Disini ada doakan saya lulus SPM. Nanti saya boleh masuk askar karena saya minat GGK. Semoga Allah mengangkat derajat hambanya yaitu wira-wira negara dulu, kini dan selamanya. Amin. Jangan dengar apa yang luar katakan. Namapun ATM GGK. Gerak pantas tapi senyap bermaksud. Tak cakap banyak tapi kalau dalam operasi gerak mematikan musuh. Tentera dan komando Malaysia senantiasa terbaik. Bangga dengan perjuangan tentera Malaysia. Hebat oke. Wow aku percaya sebab dulu aku seorang anggu kota ATM. Oh ini ada izwandi-wandi ya. Oke disini juga ada betulkan bukan kontroversi Indonesia-Malaysia tetapi konfrontasi Indonesia-Malaysia. Oke ya 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 ya. Perlu dibenarkan. Kami tiga sahabat pun bekas askar darat gabungan Kedah, Pahang dan Kelantan. Wow. Ayo semua kita support YouTuber orang kita Malaysia. Yelah. Oke mantap tentara dan komando. Tentara darat, tentara laut, tentara udara. Apa lagi? Tentara komando GGK. Oke. Kehebatan ATM atau GGK yang disembunyikan Amerika Serikat. Menyelamatkan anggota tentara Amerika yang jatuh dalam helikopter Black Hawk. Oke. Sungguh lemah Amerika. Yelah macam itulah. Salam di Indonesia. Oh dari Indonesia ya ni. Oke. Bangga. Ku rasa dengan angkatan tentara kita dan PDRM. Oke. ATM stay humble. Kanak-kanak yang membesar di zaman 80-an, 90-an telah diperdengarkan dengan lagu nasionalisme. Seperti barisan kita, samudera, raya, Malaysia berjaya yang menjadi siulan dan juga senjata pembakar semangat. Betul. Admin. Kau copy cerita ni dari Malaysia Military Power ke? Cerita sebejik sama. Kepada Tuan Channel ni, jika mampu mencari fakta sebenar lakonan watak rambu, karena watak rambu adalah watak sebenar komando Malaysia yang difilmkan oleh perfiluman OUS atas kebenaran ATM dan kerajaan Malaysia suatu ketika dulu dengan bersyarat. Watak rambu tak boleh dikaitkan dengan watak sebenar komando Malaysia. Fakta sebenar dirahasiakan daripada khalaya umum. Sekian, terima kasih. Ah, oke. Buat video pula bagi netizen sedar betapa pentingnya aset-aset terkini yang lebih mematikan. Tentara kita memerlukan aset-aset baru untuk gantikan aset lama. Saya hanya mampu berharap pada youtuber-tuber untuk menyedarkan rakyat dan orang atas. May Allah protect us. Oke, amin. Oke guys, cukup sekian saja raksan kali ini. Kalau menurut saya sih, wow, keren banget guys. Ya, begitulah. Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Tapi kita harus menghargai dan menghormati setiap kekurangan dan kelebihan kita. Seperti itu guys. Jangan sampai kita menjadi sombong. Jangan sampai kita istilahnya menjadi congkak seperti itu. Karena setiap yang sombong itu pasti akan hina. Tentunya seperti itu. Oke, cukup sekian saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Dan semoga teman-teman semua senang desa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan di dunia dan akhirat. Serta dilindungi dari segala marah bahaya malam betul kebencana dan balak. Serta berbagai macam sakit. Terima kasih. Saya Pemin Ududri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.